Rapat Paripurna Pembahasan Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah Lampung Barat 2020 dan penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD tanpa dihadiri dua wakil pimpinan Dewan, namun tetap disahkan pada hari Senin 25 November 2019. Kedua pimpinan yang absen tersebut yaitu Wakil Ketua 1 Sutikno dan Wakil Ketua 2 Irawansa. Seperti disampaikan politisi Partai Nasdem Erwin Suhendra yang mempertanyakan alasan ketidakhadiran kedua pimpinan DPRD Lampung Barat tersebut, mengingat sidang paripurna ini merupakan rapat tertinggi di Lembaga Dewan. Senada disampaikan Novi Yadi, politisi PKS yang menyampaikan ketidakhadiran dua pimpinan DPRD tersebut dalam paripurna prolekda dan penyampaian kata akhir fraksi APBD 2020 secara etika akan kurang baik di mata publik, terlebih pada saat paripurna pengambilan keputusan untuk APBD Lampung Barat 2020. Edi Saputra melaporkan untuk Saibumi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!